Buka satu alat optik, esai bagian yang B, soal nomor 1, dua buah cermin datar yang sejenis diletakkan saling berhadapan dan di salah satu ujungnya didekatkan sehingga kedua cermin membentuk sudut sebesar alfa. Nah berarti diketahui itu adalah alfa yang pertama ya, benda yang diletakkan di antara dua cermin itu memiliki 5 bayangan, berarti nnya ada 5 nih, nnya sama dengan 5. Nah jadi ini apa namanya keadaan pertama ya, kemudian jika kedua cermin saling digeser 15 derjat saling menjauhi satu sama lain, berarti nanti yang satu, teta satunya digeser 15 derjat, terus teta duanya digeser lagi 15 derjat, otomatis ini nanti ditambahkan teta sama dengan, teta satu dua sama dengan 30 derjat. Nah kita harus tahu dulu nih teta pada keadaan satu, berarti ini keadaan dua kan, keadaan kedua, nah berapa nnya, ya kan jumlah bayangan. Oke kita cari dulu keadaan pertama ya, keadaan pertama itu kita punya alfa dan n, berarti bisa kita cari berapa nilai tetanya ya, berarti dengan rumus n sama dengan 360 per alfa dikurang satu, Berarti 5 sama dengan 360 derjat per alfa dikurang satu, nah pindah ruas 5 tambah 1 sama dengan 360 per alfa, berarti 6 sama dengan 360 derjat per alfa, alfa sama dengan 360 derjat dibagi 6, Yaitu alfa sama dengan 60 derjat ke, dapatlah kita alfanya atau tetanya disini 60 derjat ya, sama dengan teta pada keadaan satu. Nah sekarang kan katanya digeser, otomatis ini, apa namanya, alfanya itu pada keadaan kedua, karena dia digeser, otomatis bertambah ya kan, kan katanya digeser menjauhi, saling menjauhi. Berarti alfa yang kedua itu, berarti ini alfa satunya, ini alfa satu, nah alfa duanya, otomatis 60 derjat ditambah 30 derjat, karena digeser kan, nah jadi digeser itu kan berarti ada dua keadaan tuh, jadinya ini 90 derjat, baru kita masukkan lagi kan n yang ditanya, n sama dengan 360 per 90 dikurang satu. Oke, jadinya ini dapat 4 dikurang satu sama dengan 3, nah dapatlah kita hasil nnya setelah digeser adalah 3 bayangan ya, 3 bayangan, oke.